Intro Mau diambil dari Cina, mau diambil dari India dan sebagainya Tidak masalah, dari sisi sainnya Tetapi ketika itu ada pemahaman tertentu, pemahaman itu tidak boleh dipakai Kayak misalnya ada yoga dan sebagainya Gerakan-gerakannya itu dari sisi gerakan tidak masalah dipakai Mau senam, diambil dari mana, tidak masalah Karena itu sifatnya physically Tapi ketika Anda pemahaman tertentu, pemahamannya tidak boleh diambil Misalnya ada gerakan kayak menyembah dan sebagainya Yang itu dipahami menyembah dewa tertentu Maka tidak boleh itu dilakukan dengan pemahaman tersebut Diganti gerakan yang lain Termasuk sebetulnya bekam dan sebagainya Itu kan adanya sebelum Rasul juga sudah ada Bukan ujuk-ucuk ketika Rasul ada baru Rasul yang bikin Jadi itu hal-hal yang sudah lama Tapi Rasul ambil, tidak masalah Karena tidak ada pahaman-pahaman khusus Misalnya bekam itu darahnya untuk persembahan latah, uzad dan sebagainya Tidak ada itu Jadi sifatnya umum saja universal Apakah memang betul Palang merah itu ada kaitan dengan salibnya orang-orang kristian Ataukah itu sekedar simbol Simbol yang tidak masalah Sumbernya dari mana mengatakan ini Karena banyak orang itu sekedar otak-atik saja Nanti garpu itu dikatakan simbol iluminasi Karena kalau dibalik begini Gambarnya kayak simbolnya iluminasi Ya cek saja lah itu Nanti saya juga agak heran juga Kadang di apotek itu gambarnya kan ini ya Ada simbolnya itu gelas dengan ada ular Itu mungkin para dokter yang tahu Nah tentang gambar itu kan hal-hal yang sifatnya Masuk kategori Madania yang tidak masalah Patokannya adalah Apakah memang ada hal itu khusus untuk kalangan tertentu yang punya idah atau keyakinan khusus tentang hidup Kalau tidak, tidak apa-apa Kalau saya sendiri secara pribadi cenderung menganggap tidak masalah Sama dengan ketika di matematika ada tanda salib juga Tambah Nanti kalau dimana itu salib yang dipotong bawahnya Apakah tidak boleh kita pakai? Tidak masalah Ya tidak boleh itu salibnya lah Nanti bikin tali jemuran gitu juga ada Tanda gininya dipakai tali Wah ini salib Tidak, tidak begitu Jadi jangan kemudian kita berpikir semuanya dikaitkan Kalau tidak ada kaitannya Walaupun ini kebetulan Kalau kebetulan sama, mirip Jangan dihukumi sama Kalau di dalam hadis tadi di kitab Al-Ijah Sanabawi Itu kalau orang bukan ahli Kemudian dia melakukan pengobatan Dan ternyata menimbulkan bahaya bagi yang diobati Maka dia harus menjamin Itu kalau bukan ahli Kalau tidak mengerti, coba-coba gitu Jadi perlu hati-hati Nah kalau bukan tenaga medis dan para medis Ikut pelatihan pengobatan cara nabi itu kan memang Dia belajar Saya melihat juga tidak masalah itu Ketika memang itu betul-betul Diberikan oleh orang yang memang menguasai Pengobatan cara nabi itu Tetapi sekali lagi yang ingin saya katakan Pengobatan-pengobatan tadi itu kan Tidak terukur secara saintifik Sehingga memang dari sisi paling mengambil Dari hadis nabi menyuruh gini Lakukan paling begitu Efektifitasnya sejauh mana itu yang domain para dokter seharusnya Saya sendiri pernah itu ketika dulu sakit ya Di Bogor Patah pulang Ketelakaan Ini pengalaman pribadi saya ceritakan Udah nggak apa-apa Jadi saya Banyak menyarankan Sudahlah ke tradisional aja Tradisional Jadi di Bawa ke Daerah sana Di Jawa Barat itu Berapa hari itu Sembo-semboh itu Tulangnya nyambung Cuma ternyata Namanya nggak ada standar itu kan Ini bengkok ya Bengkok Eh bukan bengkok lurus Tulang kaki itu lurus Padahal yang sebelah Kanan itu agak miring 20 derajat gitu ya Kakinya itulah Agak miring begini Ini yang dari pengobatan lurus Jadi nggak imbang Setelah sembuh ini kok Saya pakai jalan sakit ini Lututnya itu Saya cek-cek Kelihatannya memang nggak sama Ya kali kaki kiri dan kanan Nggak sama Nggak sama sudutnya Kalau nggak sama kakinya Ya jelas nggak sama kakinya Bawa ke dokter Pakai penggalis dilihat Selisih 20 derajat Jadi harusnya miring sedikit Kesana Ini dibikin lurus Nah itu yang saya bilang Nggak standar Walaupun orang yang tadi itu Sudah ahli juga Di dalam pengobatan tradisional Kemudian terpaksa Operasi lagi dipotong Dipen Jadi dua kali Patah ulang Itu masalah standarisasi Ini pengobatannya terverifikasi Nggak Saya tidak ingin mengunggulkan Salah satunya Dua-duanya bisa dilakukan Tapi sekali lagi tadi Verifikasi dululah Penyakitnya apa Penyebabnya apa Dan itu gunanya Kita ini sekolah Kan begitu Karena Kalau tadi Herbat tadi juga Tihati Kalau hadis itu bagaimana Para ulama memahami hadis tersebut Terus yang kedua Ramuan Hadis ini betul Ini betul Nah meramu obatnya bagaimana Itu perlu Keahlian Ketika ramuannya Nggak cocok ya Yang kata Rasulullah Nggak akan sembuh Yang ketiga Tadi tetap Iktiqat Biasanya Allah Yang menyembuhkan Insya Allah begitu Saya rasa Sebetulnya Dua-duanya ini Pengobatan Dalam tanda petik cara nabi Dengan kedokteran Ini bisa di Kompromikan Kompromikan Artinya yang Obat-obat herbal tadi Perlu dikasih Diteliti Ya Diverifikasi Di laboratorium Jadi jangan Kemudian kita merasakan Ini berarti Kalau mau verifikasi Di laboratorium Berarti Nggak begitu Pertaya kepada nabi Bukan begitu Verifikasilah Kalau kemudian Itu Terteliti Secara ilmiah Kan mudah Sebagai mana Hadis-hadis tadi Kan juga Nggak langsung Cos-pleng Nggak Begitu Selamat menikmati